Terima kasih. Kita masih lihat ya karena banyak parameter yang kita ambil di sini ya dalam memilih pemain, jadi kita nggak bisa di sini ada beberapa orang atau beberapa orang, tapi kita akan lihat dulu parameternya, kita ada beberapa parameter yang kita ambil, jadi di situ kita akan buat ranking di sana, setelah itu baru kita putuskan siapa yang bisa masuk. Dari tiga gelombang ini ada perbedaan nggak sih kualitas pemain dari gelombang satu? Perbedaan ada ya, gelombang satu, gelombang ketiga, saya lihat gelombang dua lebih punya kualitas secara individu cukup baik, walaupun tidak terlepas di gelombang tiga juga ada beberapa pemain yang baik dan saya bilang semuanya hampir merata, cuma mungkin di gelombang dua lebih-lebih. Ada batasan kuota nggak kok dari tiga gelombang ini mau ngambil berapa pemain? Kalau kuota nggak ada, jadi siapapun yang terbaik kita akan buat ranking ya, karena di rencana kita di bulan April kita akan ada TC, jadi total 36 pemain yang akan kita panggil di TC di bulan April. Apakah sistem promosi degradasi akan berjalan terus, Coach? Ya, itu akan berjalan, itu akan berjalan sampai satu minggu atau sepuluh hari sebelum HFF, kita baru tetap akan saluran. Coach, tadi dari warm-up sampai selesai, kayaknya bicara itu jadi satu hal yang difokuskan sekali. Apakah ini menjadi satu hal yang luput di sepak bola grassroot kita? Ya, itulah kenapa di saat saya diberi tanggung jawab di tim nasional 11, yang mau saya ambil pertama adalah apa sih sebenarnya yang terjadi kekurangan di tim nasional senior ya. Dan masalah satunya adalah masalah komunikasi, karena Coachin selalu bicara pemain-pemain Indonesia ini lemah dalam melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Jadi itu yang saya coba perbaikin dari level di bawah dia, di level 16, saya perbaikin masalah komunikasi agar apa, agar nanti saat dia sampai di U20 atau di U23 dan tim nasional senior dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.